Sementara itu, pemerintah menanggapi ajakan rekonsiliasi pimpinan Front Pembela Islam Rizik Sihab. Menurut pemerintah, rekonsiliasi ini tidak perlu dilakukan karena pemerintah menilai tidak ada masalah dengan Rizik Sihab. Kepala Staff Kepresidenan Muldoko menanggapi ajakan rekonsiliasi yang disampaikan oleh pimpinan Front Pembela Islam Rizik Sihab. Muldoko merasa heran dengan ajakan tersebut karena menurut mantan Panglima TNI itu pemerintah dengan Rizik Sihab tidak ada masalah sehingga tidak ada hal yang perlu direkonsiliasikan. Kepulangan Rizik Sihab dengan selamat menjadi alasan pemerintah tidak ada masalah dengan dirinya dan tidak ada upaya dari pemerintah untuk menghalangi kepulangan pimpinan FPI ini. Muldoko juga mengatakan pemerintah meminta aparat keamanan untuk mengawal dengan PAI kepulangan Rizik dari Arab Saudi. Muldoko juga menegaskan tidak pernah mengkriminalisasi ulama. Semua yang dipidana oleh aparat sudah sesuai dengan prosedur. Tapi negara juga harus menegakkan aturan-aturan melalui law enforcement. Kalau enggak nanti ya kaju balokan begitu. Nah siapa yang kena law enforcement itu ya mereka-mereka yang salah. Jadi terus jangan dibalik negara atau pemerintah mengkriminalisasi ulama. Enggak, menurut saya tidak ada itu. Kita tidak mengenali setelah itu. Yang dikriminalkan adalah mereka-mereka yang betul-betul salah. Dan itu ada bukti-buktinya. Sebelumnya Rizik Sihab meminta pemerintah untuk rekonsiliasi dengan syarat membebaskan sejumlah ulama dan aktivis yang ditahan. Hal ini disampaikan Rizik dalam ungkahan di kanal Youtube Front TV. Rizik juga mengatakan akan berdamai dan hidup tanpa kegaduhan jika permintaannya dikabulkan pemerintah. Tim Liputan Ainews melaporkan.